Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat warafiat Dan selalu semangat untuk selalu belajar dan belajar terus Bagaimana anak-anakku? Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet Sedangkan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah Setelah anak-anakku menyelesaikan materi ini Diharapkan anak-anakku dapat membedakan jaringan lokal dan internet Dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan inkabel Kemudian komunikasi data melalui ponsel Yang terakhir adalah pentingnya proteksi data pribadi saat berhubung ke jaringan internet Serta menerapkan inskripsi untuk proteksi dokumen Apa itu jaringan lokal? Jaringan komputer berkabel atau nirkabel Yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas Seperti tempat tinggal, sekolah, atau di kantor-kantor Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal Hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama Jadi harus ada dalam jaringan yang sama Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal Akan memiliki ID unik yang berbeda satu dengan yang lainnya Yang disebut dengan nama alamat IP atau IP address Misalnya 192.168.0.1 Sebenarnya apa sih IP address itu? IP address itu adalah merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data Dari satu perangkat ke perangkat lainnya Jadi ibaratnya kalau anak-anakku pesan online misalnya Jadi anak-anakku biar paketnya sampai ke rumah Jadi anak-anakku menuliskan alamatnya dengan benar Nah seperti itu contohnya Berikutnya itu apa? Apa itu internet? Internet adalah merupakan singkatan dari interkonexion networking Yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket Untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia Secara konsep jaringan internet ini juga disebut dengan jaringan area dos atau wide area network Untuk bisa menghasil jaringan internet Biasanya perangkat apapun harus dirubung dengan salah satu jaringan internet service provider atau ESP Dengan menggunakan mekanisme koreksi internet itu Jadi ESP itu contohnya kayak Elkomsel, Excel Atau jaringan yang CDFA misalnya Dapat di Smart Frame Berikutnya adalah Jaringan konektivitas internet Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koksial, kabel fiber optic, maupun kabel customer Tapi juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau wireless connection Baik menggunakan kabel maupun air kabel Keduanya memiliki metode tersedi cara koneksinya kejadian internet Konektivitas internet pada jaringan kabel kabel Yang pertama menggunakan dial-up DSDN Dial-up ini adalah memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel Kecepatannya Aksesnya hanya 12 sampai 20 KBBS maksimum Hanya 56 KBBS Kemudian yang lain adalah ASDL Asymmetric Digital Subscriber Line Koneksi internet ini juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem Modem yang digunakan Bekerja pada frekuensi antara 34 hingga 104 kHz Berbeda dengan modem konektivitas yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz Yang berikutnya adalah LAN Ini menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet Menggunakan kabel, telepon, atau antena melalui ASD Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server Dengan menggunakan LAN card atau yang kabel koneksis Berikutnya adalah konektivitas internet pada jaringan air kabel Yang pertama ada GPRS Menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak Yang GPRS ini dipasang pada ponsel dengan tipe GSM Kemudian adalah Wi-Fi Wireless Fireplay Sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel Teknologi ini memiliki frekuensi yang berada pada 2.4 GHz dan yang terbaru menggunakan 5 GHz Ini praktis karena tidak memerlukan kabel Namun Wi-Fi ini memiliki jangka yang terbatas Kemudian berikutnya adalah akses talit Jenis koneksi internet ini merupakan layar internet yang memakai antena parabola Sehingga kecepatan akses cukup tinggi Namun biasanya jaringan koneksi ini Pasti mahal terutama Indonesia Meski sepadan dengan kecepatan aksesnya Selanjutnya adalah jaringan komunikasi pada ponsel Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain Ketika kita menggunakan ponsel baik untuk keperluan mengirim pesan Panggilan, suara maupun transport dokumen Di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel dan pengirim dan ponsel penerimaan Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS Yaitu base transfer station Melalui beberapa cara dan media Yaitu bisa menggunakan bluetooth, kabel data Atau kabel data maupun melalui jaringan komunikasi seperti CDME atau DSM Jaringan ponsel dan teknologi 5G Ini ada pada tahun 90-an, 80-an itu ada 1G Jadi ponsel analog memungkinkan orang untuk bicara satu sama lain Jadi bisa pesan suara saja Pada tahun 90-an itu ada teknologi yang namanya 2G Jadi tambahan fitur baru seperti SMS dan pesan suara juga Ini biasanya menggunakan GPRS atau ITG Kemudian di tahun 2000-an itu ada yang namanya 3G Data seluler memungkinkan pengguna untuk melusuri internet untuk yang 3,5G Itu disebut dengan ACDP Selanjutnya 4G Ini LTE menawarkan kecepatan lebih tinggi dan lebih banyak fungsi pada perangkat seluler Jadi sudah lebih cepat ini yang 4G Untuk saat ini kita sudah memasuki era 5G Teknologi generasi kelima ini memungkinkan konektivitas lebih banyak dan kecepatan lebih tinggi Berikutnya adalah komunikasi dengan data ponsel Koneksi dengan kabel Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan kabel Baik itu micro USB maupun Type-C Penggunanya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer Atau perangkat lainnya memiliki port USB Karena penggunaan kabel jangkauan koneksi ini sangat terbatas Sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki Berikutnya adalah koneksi dengan Bluetooth Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik Yang beroperasi pada koneksi 2.4 Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel pintar, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya Bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1.5 Kemudian koneksi dengan Wi-Fi Teknologi Wi-Fi ini merupakan jenis koneksi yang banyak digemari Alasan utamanya ialah karena bandwidthnya yang besar dan hemat energi baterai Depositas bandwidth maksimum sangat tergantung pada jarak dan data rate dari perangkat akses point Selanjutnya adalah proteksi data saat berinternet Ini hal penting Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman Karena melakukan proteksi pada data yang kalian input Ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului oleh HTTPS Dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web Jadi kalau ada gambar kuncinya, ada tulisan HTTPS Itu berarti aman lah ya Apakah kalian tahu apa bedanya HTTPS dan HTTPS? HTTP adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien dan server Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server Ialah melakukan rekois ke server, kemudian server mengirim respon terhadap situs web Semua kegiatan tersebut diatur oleh protokol HTTP Sayang, HTTP ini tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data yang dimanipulasi Dan apun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman dan mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses Kemudian, apa itu SSL? SSL ini adalah teknologi enkripsi berbasis HTTPS yang dinamakan SSL Yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer Jadi SSL ini merupakan teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenskripsi antara perampuan web dan server web Jadi SSL ini banyak digunakan pada program situs web untuk mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif Yang sensitif dari pencurian atau perusahaan oleh peretas dan pencuri identitas Sertifikat SSL berfungsi untuk mengertifikasi identitas situs web Untuk menjawabkan pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu Sekaligus meneksi data yang sedang dikirim Bagaimana anakku? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan anakku bisa menulisnya di kolom komentar Nanti akan bapak jawab Demikian materi kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!